Hai teman-teman lagi musim mangga nih kita bikin puding mangga yuk bahannya sangat mudah satu buah mangga besar yang sudah kita iris 3 sendok mangga gula boleh ditambah jika suka gula manis 1 bungkus agar-agar plain 600 ml susu cair dan cup irisan mangga untuk topping dan keju cheddar pertama kita buat adonannya dulu tuang satu gugus agar-agar plain gula kita aduk rata dan kita tuang susunya masak dengan api sedang sambil diaduk agar susunya tidak pecah jangan lupa mangga yang sudah kita kupas tadi kita blender ya nah jika sudah mulai panas kita masukkan mangga yang sudah kita blender disini saya menggunakan mangga gadung ya teman-teman jadi rasanya manis dan segar kita aduk-aduk selanjutnya kita tambahkan warna kuning secukupnya sambil terus kita masak kita masak hingga mendidih sambil diaduk-aduk jika sudah mendidih kita angkat kita siapkan 6 cup disini saya menggunakan cup ukuran 7 teman-teman cupnya bebas ya boleh kecil atau besar atau mau pakai loyang juga bisa kita tuang kita bagi rata jangan terlalu full karena nanti kita akan beri topping keju dan juga mangga irisnya kita lakukan sampai adonan selesai kita tuang semua nah ini sudah jadi 6 cup kita biarkan padat dulu ya teman-teman nah ini sudah padat kita kasih topping parutan keju cheddar toppingnya ini bebas ya teman-teman teman-teman bisa kasih topping apa saja sesuai selera atau mau dimakan langsung juga bisa tanpa topping nah kita kasih semuanya sudah selesai selanjutnya atasnya atasnya kita beri mangga mangganya saya iris kecil-kecil seperti ini nah makin manis tampilannya bila sudah selesai nanti bisa dimasukkan ke dalam kulkas dan bisa kita nikmati saat dingin puding mangga ini cocok buat cemilan keluarga ataupun dibuat jualan untuk isi snack box juga cantik nah sudah selesai teman-teman nah rasanya manis segar kita masukkan kulkas dulu ya kita masukkan kulkas dulu ya selamat mencoba udah banget ya caranya kalau teman-teman di rumah banyak mangga nih bisa dicoba bikin jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati